Intro Ma'asyrul Muslimin Rahmatullah Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang sudah lewat satu bulan yang lalu Ada dua hal yang mesti untuk selalu kita konsisten kita lakukan Kaitannya, keterkaitan atau hubungan kita dengan Allah Ta'ala Hablu minallah dengan ibadah-ibadah mahtoh, ibadah-ibadah khusus Yang mudah-mudahan kita selalu konsisten istiqomah menjalankannya Yang kedua adalah kaitannya dengan Hablu minanas Interaksi hubungan kita dengan sesama manusia Ada hal penting yang perlu untuk kita perhatikan Sebagaimana dilingatkan Allah Ta'ala dalam banyak ayat Tentang ciri-ciri orang yang bertakwa Di antaranya di surat Al-Imburan 134 Orang-orang yang bertakwa itu adalah Yang pertama Orang-orang yang berinfak Bersodakoh dalam keadaan lapang ataupun sempit Yang kedua adalah Senantiasa menahan amarah Memiliki kesalbaran Yang ketiga adalah Yaitu saling memaafkan kepada sesama manusia Nah pada kesempatan singkat ini Saya akan menyinggung tentang masalah saling memaafkan Karena pasti sebagai manusia Makhluk sosial Dalam berinteraksi kepada sesama manusia Kita pernah berbuat salah Setiap anak manusia pasti salah Setiap orang yang salah yang paling baik itu adalah Bertaubat kalau kaitannya dengan dosa-dosa kepada Allah Dan saling meminta maaf Kalau kaitannya dengan sesama manusia Apabila kita pernah salah Maka sebisa mungkin Secepat mungkin kita Minta maaf kepada yang bersangkutan Siapa yang punya tanggungan Punya salah terhadap saudaranya Hendaklah Minta dihalalkan Hari ini pada saat kita masih hidup di dunia Apakah berupa Kaitannya dengan kehormatan Ataukah berupa materi Sebelum nanti kita terlambat pada saat meninggal Pada saat di akhirat Sudah tidak ada lagi manfaatnya Harta benda yang kita miliki Semua itu kembali kepada keadilan Allah Ta'ala Kalau kita punya amal-amal yang banyak Maka pahalanya dilimpahkan kepada orang yang terdolimi Sedangkan kalau orang yang mendolimi ini Pahalanya habis Maka dia mendapatkan kesalahan dosa Daripada orang-orang yang tertolimi di dunia Maka disinilah harus segera minta maaf Kalau kita sudah dimintai maaf Orang yang berbuat salah Minta maaf kepada kita Maka kewajiban kita adalah berlapang dada Dan memaafkannya Ini fatilinya sangat besar Dulu Nabi S.A.W. pernah bersabda kepada para sahabat Dalam sebuah majelis Beliau suatu saat dalam majelis ini Tertawa sampai kelihatan Kiki kerahan belu yang putih Maka Umar bertanya Wa Rasulullah apa yang menyebabkan Anda tertawa Beliau menyampaikan Nanti di Yaumul Qiyamah Yaumul Hisab Itu ada dua orang Yang tertunduk duduk bersimpu di hadapan Allah Ta'ala Kemudian masing-masing tidak berani Mengangkat kepalanya Maka satu orang memberanikan untuk berkata kepada Allah Ta'ala Ya Allah Ya Allah ambilkan untukku kesalahan yang pernah dilakukan oleh si fulan yang disampingku ini Maka kata Allah bagaimana mungkin Aku mengambilkan tanggunganmu Kesalahan yang pernah dilakukan kepada mu itu Padahal Amal-amal baiknya sudah habis Sudah tidak ada yang tersisa Pahalanya itu Kemudian dia mengatakan Kalau begitu Timpakan Kesalahan kudus aku kepadanya Maka saat itu Nabi SAW menangis Dan mengatakan Demi Allah Pada saat itu semua manusia Ingin supaya kesalahannya ditanggung oleh orang lain Karena saking dahsyatnya pada Yawmul Hisab saat itu Maka Allah Ta'ala mengatakan Sekarang angkatlah kepalamu Dia angkat kepalanya dan ditanya Apa yang kamu lihat di depan Dia mengatakan Saya melihat istana-istana yang sangat indah Di dalamnya ada singgah sana-singgah sana Yang pertahtakan intan berlihat Maka dia bertanya Untuk siapakah itu ya Allah Apakah untuk para Nabi Para sidikin Orang-orang yang benar Orang-orang yang jujur Para syuhada Atau orang-orang yang mati syahid Kata Allah Ini adalah untuk orang yang sanggup Menepus harganya Sanggup membelinya Maka dia bertanya Siapa yang sanggup membelinya ya Allah Kata Allah Kamu sanggup membelinya Dia masih bertanya dengan apa ya Allah Yaitu Dengan kamu memberikan maaf kepada saudaramu Maka dia langsung mengatakan Ya Allah saksikanlah Aku memaafkan dia Maka Allah perintahkan dia Ambillah tangannya Raihlah tangannya Dan ajak bersama-sama Masuk ke surga Akhirnya Mereka berdua masuk ke surga Bersama-sama Nah di akhir hadit ini Nabi mengatakan Ayuhannas Ittakutlah Wahai manusia Bertakwalah kepada Allah Wa aslihu zata bainikum Berlaku baiklah Berdamailah di antara kalian Fa'inna Allah yuslihu bainal muslimin Karena Allah mendamaikan Di antara kaum muslimin Inilah sama sekalian Fadilah Orang minta maaf Yang nantinya akan mendapatkan Ganjaran surga dari Allah ta'ala Kemudian di surat asyurah 40 Allah mengatakan Faman'afa Wa aslaha fa'ajurhu Allah Barang siapa Yang memaafkan Kemudian dia berbuat baik Maka pahalanya Ditanggung oleh Allah ta'ala Tidak ada patasannya Tidak terhitung pahalanya Ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Banyak sekali Motivasi Baik itu dari Al-Quran Ataupun hadith Yang memberikan gambaran kepada kita Untuk memaafkan Saudara-saudara kita Dan banyak contoh Dalam sejarah kehidupan Baik dari kehidupan Nabi sendiri Ataupun para generasi sesudahnya Nabi dulu pernah disihir Oleh seorang Yahugi Yang bernama Luped bin Aksum Sampai beliau Pusing-pusing Dan agak Kurang Dalam hal ingatan Beliau merasa Sudah pernah Mendatangi istrinya Padahal belum Jadi beliau pusing-pusing Akhirnya Allah mengutus Dua malaikat Untuk merukyah Nabi SAW Dan akhirnya Beliau dirukyah Dan Ditemukanlah Bukul Sarana Untuk mensihir beliau Yaitu Dari rambut Yang jatuh Pada saat disisir Oleh Khotim Atau oleh Pembantu beliau Yang juga Anak kecil Atau remaja Yahudi Dia bekerja sama Dengan luped ini Dan diikat Dalam sebuah Bukul ikatan Dan dimasukkan ke sumur Itulah yang menjadi Media sihir Untuk Rasulullah Dan akhirnya Ditemukanlah Diambil Bukul itu Dan diturunkan Dua surat Al-Mu'awidatain Yaitu Al-Falq Dan An-Nas Setiap kali Dipacakan satu ayat Maka Ikatannya terlepas Dan disitu ada Sebelas ikatan Pas persis Dengan dua surat itu Jumlahnya Sebelas ayat Jadi setelah ikatan terakhir Lepas Sihirnya Hilang Jadi beliau Pernah didolimi Oleh seseorang Oleh luped bin Asom ini Ketika beliau ditanya Rasulullah Apakah Anda marah Apakah dendam Kepada luped itu Kata beliau Tidak Saya tidak akan Dendam Dan tidak akan marah Tidak akan membalas Perlakuan buruk Dari luped bin Asom Inilah contoh beliau Yang sangat Luar biasa Dalam hal Kelapanan dadanya Dan contoh lain Masih banyak Ada lagi contoh Dari Abu Bakar Siddiq Beliau adalah sahabat Yang paling terkemuka Beliau punya Keponakan Yang setiap waktu Dikasih Bantuan Biaya hidup Namanya Mistah bin Usafah Tetapi Keponakannya ini Tidak tahu terima kasih Ketika terjadi Hadithul Ifqi Berita bohong Yang menimpa kepada Anaknya Abu Bakar Itu Aisyah Dikabarkan Aisyah Berselingkuh Dengan seorang sahabat Yaitu Sufen Disampaikan bahasanya Mistah ini Tidak berpihak kepada Aisyah Justru menyebarkan Berita bohong Yang disebarkan oleh Orang-orang manafik Sehingga sebagai Seorang manusia Abu Bakar Merasa Jengkel ya Sehingga akan Menyetop bantuan Kepada Mistah ini Tapi Allah Ta'ala Akhirnya Menurunkan Surat Amnur Ayat 22 Yang potongannya adalah Wal-Yahfu Wal-Yasfah Wendaklah mereka Memberikan maaf Dan berlapan dada Ala tuhibu Na'yaqfullahum Tidakkah mereka Suka untuk Mendapatkan Ampunan Dari Allah Ta'ala Maka Abu Bakar Langsung Memaafkan Dan ingin Mendapatkan Ampunan Dari Allah Ta'ala Ini contoh dari Generasi sahabat Generasi sesudahnya Misalnya Imam Malik Bin Anas Pendiri Madhab Maliki Beliau pernah Menyampaikan Sebuah fatwa Dari hadis Bahwasannya Hukum Ta'ala Yang terpaksa Itu tidak sah Kemudian Khalifah saat itu Abu Jafar Al-Mansur Merasa tersinggung Merasa bahwasannya Imam Malik ini Melawan pendapatnya Karena Khalifah Berpendapat yang berbeda Akhirnya Imam Malik Dipenjara Disiksa Dipenjara Sampai tangannya Lumpuh Tidak bisa Dikerakkan Saat Solat Saat persedagat Tidak bisa Sehingga Sebagian pengikut Madhab Maliki Kalau persedagat itu Tangannya Dijuruhkannya Apakah beliau Marah? Tidak Beliau Memaafkan Perlakuan Daripada Khalifah Dan berlapang dada Tidak punya Dedam Sama sekali Kemudian Imam Ahmad Bin Hambal Juga pernah Ditangkap Di penjara Dipukuli Ataupun Dicampuk Sampai Sekucur Tepunya Berdarah Karena Tidak ikut Dengan pendapat Khalifah Saat itu Yaitu Abu Ishaq Al-Mu'tasim Seorang Khalifah Yang berfaham Mu'tazilah Imam Ahmad Tidak mengakui Al-Quran adalah Makhluk Beliau Tetap Berpegang Pada Ahlu Sunnah Al-Quran Adalah Kalamullah Imam Ahmad Dicampuk Sampai Berdarah Di penjara Apakah beliau Marah? Tidak Beliau Memaafkan Dan mengatakan Aku halalkan Kehormatanku Untuk Abu Ishaq Beliau Tidak marah Sama sekali Inilah Generasi Para pendahulu Kita yang Luar biasa Lapan Dada luar biasa Ada pun Contoh-contoh Dalam hal Atau Pada zaman Kontemporer Misalnya Kita tahu Dalam sejarah Buya Hamka Beliau Pernah Ditangkap Pada zamannya Era Bung Karno Dengan tuduhan Beliau Melakukan Konspirasi Untuk membunuh Presiden Padahal tidak Ada buktinya Beliau Ditangkap Dan diasingkan Selama Dua tahun Lebih Empat bulan Dan Pada saat itu Beliau Buku-buku beliau Dilarang Untuk Beredar Dan lain-lain Sehingga Ekonomi Keluarga Sangat Seret Beliau Sangat Dalam kondisi Asma Di puncak Saat itu Pengasingannya Sehingga Beliau Kumat Asmanya Dan Akhirnya Beliau Keluar penjara Pada saat Presiden Soekarno Dijatuhkan Saat itu Tahun 66 Dan pada saat Presiden Soekarno Wafat Meninggal dunia Saat itu Ajudannya Presiden Soeharto Yaitu Mejen Surya Diutus Atas pesan Bung Karno Supaya Buya Hamka Hadir Mengimami Jenazahnya Presiden Soekarno Akhirnya Buya Hamka Datang Beliau Tidak marah Tidak dendam Tidak punya Sakit hati Kepada Mantan Presiden Saat itu Kepada Soekarno Dan Mengatakan Ini Saya Terima Dan Saya Terima Amanahnya Beliau Datang Untuk Mensolati Jenazahnya Presiden Soekarno Saat itu Inilah Contoh-contoh Pada generasi Para pendahulu Kita yang Warbiasa Maka kita Pun juga Sebagai Kau muslimin Mari kita Bersama-sama Dalam hal Interaksi Sosial Apabila Kita Melakukan Kesalahan Sekarang kita Minta maaf Dan apabila Kita Dimintai maaf Maka segera Kita Saling Memaafkan Mudah-mudahan Ada menafaknya Dan mudah-mudahan Kita semuanya Diberikan Otak Allah Kelabangan Dada Dan Senantiasa Sesuai dengan Doa-doa kita Ya Allah Janganlah Jadikan Dalam hati kami Perasaan Real Perasaan Tidak nyaman Tidak enak Dongkol Kepada Sesama Saudara kita